Intro Selamat pagi pemirsa alam bahwa sadar memang tidak bisa ditipu Itu pula yang jangan-jangan terjadi pada penjabat Gubernur DKI Jakarta Herubudi Hartono Ketika secara terbuka mengancam aparatur sipil negara atau ASN yang tidak bekerja dengan baik Akan dipindahkan ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur Herubudi pun menjanjikan karir yang cemerlang bagi ASN yang bersedia dipindah tugaskan ke IKN Karena pemindahan tersebut bisa mempercepat penaikan pangkat para amtenara Akan tetapi persoalannya Herubudi mengawali tebaran janji insentif itu dengan ancaman Pemirsa nilai editorial Media Indonesia edisi Sabtu 2 Desember 2023 Dengan tema IKN bukan bahan ancaman bersama saya Kevin Aigan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021-583-99100 Dan pagi hari ini saya telah bersama dengan anggota dari redaksi Media Group Kania Suti Senaminata Mbak Kania selamat pagi Mbak Kania Selamat pagi Egan Apa kabar Mbak Kania Alhamdulillah Egan apa kabar Kabar baik Mbak Kania Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai IKN yang bukan bahan ancaman Kita akan berbicara mengenai headline di Media Indonesia edisi hari ini Kita ketema pada hari ini Mbak Kania IKN bukan bahan ancaman Pernyataan ancaman itu datang dari penjabat guru di Jakarta Herubud Hartono Yang mengancam kepada ASN-nya Kalau misalnya tidak berkinerja dengan baik akan dipindahkan ke IKN Ini dampaknya kira-kira seperti apa ya Mbak Kania ya Bukankah ini membuat setiap ASN akan berpikir bahwa Tempat IKN itu bukan tempat yang baik begitu untuk ASN itu akan menjadi tempat buangan Walaupun waktu itu ketika disampaikan disambut dengan tawa ya Ketika disampaikan walaupun sebenarnya bernada mengancam gitu ya Apakah itu ancaman atau bercandaan Buyonan atau seperti apa Jadi yang pasti terjadi polarisasi begitu Ada yang menganggap bahwa itu adalah ancaman Ada yang mengatakan bahwa itu motivasi Jadi tergantung dari orangnya kali gitu ya Untuk melihat bagaimana pemahaman tentang pernyataan itu Tapi kalau kita melihat IKN ini kan sepertinya tidak habis-habisnya dibicarakan Kemudian juga kita melihat bahwa sebenarnya yang berusaha untuk dibangun persepsinya tentang proyek ambisius ini Yang akan menyedot sampai dengan ratusan triliun rupiah gitu Adalah proyek yang seharusnya bisa menjadi tempat mendulang kesempatan Kalau kita bicara soal ASN ya gitu yang akan pertama kali pindah ke sana gitu ya Mendulang kesempatan karena kita digambarkan IKN itu adalah proyek akan menjadi ibu kota Yang menjadi simbol nasional, super hub ekonomi gitu Yang seharusnya ASN-ASN yang berangkat ke sana itu adalah ASN-ASN yang seharusnya berkinerja paling baik Karena tadi juga kita sempat dengar di headline gitu Misalnya mengatakan dari Presiden Jokowi juga mengatakan akan memberikan sekian banyak insentif, bonus Dan harus berjiwa pionir Jadi kalau kita melihat gitu persyaratannya sebenarnya luar biasa sekali Harus punya pemahaman digital dan lain sebagainya gitu Nah ini akhirnya kemudian menimbulkan persepsi yang agak berbeda gitu ya Ketika seorang PJ Gubernur DKI Jakarta gitu Mengatakan bahwa bahkan seperti mengancam gitu ya Kalau tidak berkinerja baik akan dikirim ke IKN gitu Jadi persepsinya justru negatif gitu terhadap proyek ini Nah kita ketahui kan PJ Gubernur DKI Jakarta ini kan orang terdekatnya gitu ya Orang terdekat dari Pak Jokowi Jangan-jangan memang akhirnya persepsi yang berkembang di pejabat tinggi pemerintahan Jokowi Terhadap proyek ini mungkin agak sedikit berbeda dengan keyakinan dari Presiden itu sendiri Bahwa IKN ini akan menjadi proyek luar biasa gitu Dan akan menjadi istilahnya harapan Indonesia ke depan gitu kan Seperti itu gitu Nah itu yang kemudian mungkin pemahaman tentang itu yang seharusnya disetaikan terlebih dahulu Mengenai apa itu proyek IKN, bagaimana visi-misinya dan bagaimana kinerja dari ASN yang akan pindah ke sana duluan Oke baik makanya kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini Pemirsa nilai editorial media Indonesia IKN bukan bahan ancaman IKN bukan bahan ancaman Alam bawah sadar memang tidak bisa ditipu Itu pula yang jangan-jangan terjadi pada penjabat gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Ketika secara terbuka mengancam aparatur sipil negara atau ASN yang tidak bekerja dengan baik Akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur ASN Eselon 3 DKI Jakarta yang menghadiri pidato Heru Budi pada selasa 28 November itu pun menyambut dengan tawa Jangan-jangan pula sebagian dari mereka punya perasaan yang sama Sinyal alam bawah sadar serupa dengan sang gubernur soal IKN Nusantara Atau mereka menganggap itu kelakar Atau kalaupun ancaman itu serius mereka percaya diri memiliki kinerja yang baik Bisa juga ada yang optimistis Mereka memang sudah berkeinginan untuk pindah tugas ke IKN Heru Budi pun menjanjikan karir yang cemerlang bagi ASN yang bersedia dipindah tugaskan ke IKN Karena pemindahan tersebut bisa mempercepat penaikan pangkat para amtenar Akan tetapi Persoalannya Heru mengawali tebaran janji insentif itu dengan ancaman Siapa yang malas akan di IKN-kan Itu sama saja dengan ancaman tempo dulu Para penjahat kambuhan akan dinusakambangkan IKN seolah sama horornya dengan nusakambangan tempo dulu Kalau sampai ASN yang mengisi IKN Nusantara adalah mereka yang tidak bekerja dengan baik Walhasil IKN hanya akan menjadi sentra pemerintahan berkinerja buruk Hebatnya lagi mereka akan tetap mendapatkan jaminan promosi jabatan dan beragam tunjangan yang dibiayai negara Meski dengan performa profesionalisme tidak baik Heru Budi yang menjadi penjabat gubernur DKI Jakarta sejak 2022 Mestinya paham keseriusan pemerintah menggarap IKN Apalagi Heru memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo Semasa menjabat gubernur DKI Jakarta 2012 hingga 2014 Sampai Joko Widodo pun membawa Heru Budi untuk menjabat Kepala Sekretariat Presiden Sejak 2017 Semestinya Heru Budi paham Pembangunan IKN bukanlah bahan guyonan Apalagi kalau sampai menciptakan kesan penugasan di daerah Sebagai hukuman atau buangan bagi mereka yang berkinerja buruk Pernyataan Heru boleh jadi bagian dari keraguan sebagian pejabat pemerintahan sendiri Terhadap kelangsungan IKN Padahal dalam setiap pidatonya Presiden dan pejabat lainnya memberi kesan dan pesan amat serius dalam menggarap IKN Pemerintah sudah mencanangkan pemindahan ASN ke IKN secara bertahap mulai Maret 2024 Tahap pertama berdasarkan penjelasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas Sekitar 1.200 hingga 3.200 ASN dari kementerian dan lembaga akan dipindah berdasarkan kesiapan pembangunan gedung di IKN Presiden Jokowi Dodo dan Wapres Ma'ruf Amin juga kerap bersafari berkeliling dunia untuk menawarkan IKN kepada para investor Proyek raksasa IKN tentunya bukan proyek kaleng-kaleng Apalagi bila melihat kebutuhan biaya super jumbo untuk membangunnya Sekitar Rp 466 triliun Anggaran dibutuhkan untuk merampungkan proyek IKN pada 2045 Berulang kali Presiden Jokowi Dodo juga menekankan pentingnya proyek IKN Nusantara bagi pemerataan di Indonesia Berkali-kali Jokowi Dodo menyebut 58% pendapatan domestik bruto atau PDB dan 56% populasi Indonesia ada di Jawa Presiden berharap pembangunan berbasis Indonesia sentris bukan Jawa sentris lagi Namun semua logika itu bisa ambiar oleh keraguan sebagian pejabat Termasuk bisa buyar oleh rekaman alam bawah sadar pejabat yang menganggap bahwa IKN itu wilayah angker Karena angker, ia layak menjadi tempat buangan daerah hukuman Proyek yang digadang-gadang menjadi legasi Presiden Jokowi Dodo bisa runtuh oleh keraguan yang berbuah candaan Kelakar bahwa ASN malas dan tidak berkinerja baik Akan ditugaskan ke IKN Ialah pintu gerbang olok-olok bagi publik bahwa calon ibu kota negara itu dibuat untuk menampung para pemalas Kalau lingkaran kekuasaan saja masih memandang IKN setengah ragu Macam mana pula dengan publik? Bisa Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 Kami akan kembali disajidah berikut ini Pembersi untuk membahas tema editorial media Indonesia kita pada pagi hari ini Kita telah terhubung dengan sambungan telepon dengan pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio Pak Agus selamat pagi Pak Agus apa tanggapan tahunnya mengenai pernyataan dari pejabat gubernur di Jakarta Yang mengancam kepada ASN apabila tidak berkinerja dengan baik akan dipindahkan ke IKN Pak Agus Ya itu artinya kan secara langsung menyatakan bahwa yang tidak berprestasi dibuang kan gitu Karena konotasinya kalau ke IKN itu pasti situasinya tidak nyaman Bisa kita bayangkan kalau Pak Gubernur mengatakan begitu Padahal kan itu proyek impian Presiden Jadi publik menganggapnya bahwa ASN itu dibuang kalau yang ke sana Kalau kan harusnya ASN yang ke sana justru yang nomor 1 gitu Dari dikatakan 5 besar Karena kan itu ibu kota negara Masa dapat ASN yang kelas CR kan nggak juga Ya ini kan membuat kita jadi berpikir jangan-jangan IKN itu tempat buangan begitu Pak Agus Ya pasti Karena kan biasa orang saya hukum saya buangkan Nusa Kambangan kan gitu Kalau Anda salah buang Nusa Kambangan suka mangan nggak ada apa-apa kan hutan Ya sama Kalau saya IKN kan ya di sana memang belum ada apa-apa sampai hari ini Kalau Anda pernah ke sana Saya sudah 5 kali ke sana ya perkembangannya ya begitu Bangunan-bangunan rangka-rangka saja Tapi pertanyaan berikutnya Pak Agus ini kenapa kemudian bisa diucapkan oleh penjabat gubru DKI Jakarta Herubudi Hartono Kita kan tahu bahwa Pak Herubudi Hartono ini sebetulnya dekat dengan Pak Jokowi Seharusnya Pak Agus tahu dong mengenai prioritas dari Pak Jokowi Bahwa IKN itu adalah tempat yang terbaik begitu untuk ASN Paling tidak itu yang kemudian dijanjikan kepada kita semua Iya saya tidak tahu apakah Pak Herub memang salah satu orang terdekat dulu Presiden Tetapi kan sekarang juga sudah banyak orang terdekat Presiden sudah tidak terdekat lagi kan gitu ya Nah saya tidak tahu latar belakangnya apa Kalau Pak Herub mengatakan begitu artinya kan IKN itu yang mimpi aja loh Pokoknya saya buang ke sana kalau Anda tidak bekerja dengan baik kan begitu Itu anunya, penotasinya lah ya Kalau tidak kan tidak Kita bayangkan loh kok malah jadi begitu bilangnya Karena kan sekarang yang dulu dekat, dulu memuja, sekarang menjauh atau dijauh Kan gitu, jadi iramanya begitulah Republik ini sekarang Jangan-jangan memang di alam bawah sadar memang Kepala daerah pun juga menganggap bahwa sebetulnya tempat IKN itu Bukan tempat yang baik begitu untuk ASN Pak Agus Saya dalam tempoh setahun belakang ini Saya kalau pergi dengan anak-anak muda ASN selalu saya tanyakan Gimana Anda mau dibuang? Waduh enggak Pak, enggak jelas apa di sana Terus kan kamu wajib Karena sumpahnya kan bersedia ditempatkan dimanapun Itu salah satu sumpahnya Ya saya memang berencana mau keluar Jadi dari JPNS pusat saya akan ke daerah saja Jadi JPNS daerah Karena kalau JPNS daerah kan tidak dipindahkan ke sana Yang dipindahkan yang ada di pusat kan Jadi memang dari awal kesan dari anak-anak atau milenial itu Bahwa itu bukan tempat yang nyaman Kan memang tidak dikesannya gimana Apakah ada tempatnya oke sudah disediakan ke Kementerian PUPR Apa cukup Terus kalau ke sana saya sudah bawa keluarga Apa boleh bawa keluarga Kalau tidak saya harus pulang berapa kali Di biaya atau biaya sendiri Kan itu pertanyaan-pertanyaan anak-anak itu Sekitika saya tanya Gitu kan terus ke kamar berapa Terus nanti makannya bagaimana Kalau sakit ada dokternya enggak Yang perlu tahu Anda tahu disana juga air masih sangat sulit Saya sempat ke sana melihat tanah dibuat 100 meter lebih Belum keluar air Itu kan menjadi persoalan Tapi kan ada janji juga yang diberikan kepada ASN ini Pak Gus ada rumah tapak Uang pindahan Berbagai macam insentif Tidakkah itu kemudian membuat mereka yakin mau pindah Enggak lah kan melihat kan pasti diantara mereka ada yang pernah kesana Lalu cerita pada temannya kan Atau mereka punya teman di ASN yang ada di Kalimantan Timur misal Kan rumahnya iya rumah gitu Katakan sudah disiapkan lah permen Satu ruangan itu satu unit itu Katakan ada tiga orang tinggal di situ Itu gujangan atau keluarga Perempuan laki di sebelah mana Ya kan dokter kalau sakit Karena terakhir saya kesana itu adanya cuma perawat misalnya Nah semacam itu kan perlu kalau tidak saya di mana Oh harus kos Kosnya berapa Di mana Ke kantor naik apa Posisi kementeriannya masih dalam sedang membangun Dan semua itu kan dibiayai dibangun oleh uang APBN Bukan uang investor Investor gak ada yang mau Gimana Kalau Anda jadi investor kan pasti tanya Populasi daerah itu berapa Golongan manusianya apa saja Kalau gak ada ya Gak mau bangun lah MOU Ya MOU kan kayak kita Bucin gitu terus bilang I love you Terus pergi lagi kan gak apa-apa Nah itu kan persoalan-persoalan itu yang belum Nah sementara Presiden memaksa para taipan-taipan lokal itu Dan mereka juga berhitung Coba lihat sekarang Cuma dikasih pagar Atau bahkan di partir satu beko Kelihatan sedang membangun Padahal tidak Cuma nunggu pemilu Bagus gara-gara dampak dari ancaman ini Terhadap IKN itu seperti apa Image apa kemudian yang akan timbul Ketika kemudian Kepala daerah Mengancam ASN-nya Menggunakan IKN begitu Ya makin jelas bahwa IKN gak jelas kan Jadi kalau anda tidak berprestasi Dibuang Jadi urusannya kalau IKN dibuang gitu Bukannya urusan kalau IKN Anda berprestasi Sehingga jenjang karirnya Akan bisa dipercepatkan Begitu Ada gak itu peraturan menteri Apa namanya Pan RB Yang mengatakan itu Atau kementerian dalam negeri Enggak ada Yang ada dibuang Coba kalau kesana Anda kesana dapat percepatan Naik pangkat Naik golongan Kan pasti Image yang bagus Dampaknya untuk ASN sendiri bagaimana Pak Agus Apakah mereka akan semakin termotivasi Untuk berkenaja baik begitu Supaya tidak pindah kesana Atau bagaimana Pak Agus Nah tadi saya sudah bilang Saya selama tahun belakangan Kalau ke daerah Kemana-mana Pergi bareng Dengan Tawan-tawan ASN muda Yang baru Masih ada yang CPN Masih yang sudah baru Setahun dua tahun Gak ada yang mau berminat kesana Apalagi 2024 Mau upacara Kan semua pasti harus ada di sana Kalau gak bagaimana Nyiapkan upacara Ada yang mau Makanya tadi saya katakan pada pindah Nah sekarang kalau saya tidak salah Di kementerian PUPR Sudah tidak bisa lagi Yang sudah PNS Pindah ke daerah Dulu pada pindah itu Bagus bagi investor sendiri Bagaimana Mereka semakin berminat tidak Melihat pernyataan dari Ancaman Begitu dari ini Ya tadi sudah Saya katakan juga Bahwa investor Katakan investor asing Oh sudah sekian puluh Atau ratus MOU Kan baru MOU MOU itu gak ada ikatan hukum Dia pergi-pergi aja Nah investor itu melihat Saya mau bangun apa di situ Hotel Populasinya berapa di sini Orang yang pendatangnya berapa Apa kerjanya Kalau dihitung tidak masuk Ya dia gak akan bangun lah Itu yang terjadi Dan sekarang pergi satu-satu sudah Dari yang MOU saja loh ya Belum ada yang Terikat kontrak Makanya Presiden meminta Para taipan lokal ini Untuk menjadi investor Karena gak ada yang kesana Gak ada yang mau investor itu Ya gak jelas Dan ada targetnya cepat-cepat tadi Nah investor asing kan gak bisa Kalau disuruh cepat-cepat Seperti kontraktor asing ini Nah si investor lokal pun kan Iya saja Kalau enggak kan nanti Bisa dimacam-macemin Sama pemerintah kan Iya saja Ya terus gimana Ya sudah Dikasih pagar Ditulisi Misalnya tanah milik A Di B Terus kalau biar yakin Sudah mau dibangun Ya digali-gali dikit lah Taruh satu beko disana Kelihatan Nanti kalau Presiden itu berjabat datang Oh itu sudah Sedang dibangun Padahal ya sampai kapanpun Akan gitu Sebelum ada kepastian Oke baik Bagus Terima kasih telah bergaung Sama kami di Editorial Media Indonesia Selamat pagi Bagus Ya misalnya kemana-mana Editorial Media Indonesia Akan kembali Saya jadar berikutnya BSE Menang Pasti Menang Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial at media Indonesia Media Indonesia referensi bangsa Kembali bersama kami di editorial media Indonesia Kita akan mulai menyapa platform kita pada pagi hari ini Yang pertama ada Ibu Indra dari Cirebon Ibu Indra selamat pagi Selamat pagi Bung Kevin Egan dan Mbak Kania Sutisna Winata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV Waalaikumsalam silahkan Bu Indra Ya Setiap pengangkatan ASN Ada saja Apa ya Dalam tanda kutip Kendala yang tertampilkan gitu Ada yang kompetensinya Tidak sesuai Waktu itu pernah kan 150 ASN mengundurkan diri Karena tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki Dan kemudian Juga yang paling sering adalah Tempat Dimana Akan Ditugaskan Nah Kebanyakan ingin bertugas di daerahnya sendiri Karena sudah bertahun-tahun jadi honorer Ya Tapi Nah ini Pernyataan dari Pak Heru Budi Hartonek ini Mengejutkan sekali Begitu memperlihatkan bahwa Seakan-akan Daerah lain itu Adalah Sebuah tempat yang Dalam tanda kutip Tidak akan membuat ASN itu Tercengang Apa Akan membuat ASN itu Akan Nyaman Nah Alangkah indahnya Bung Kevin dan bakannya Kalau dikatakan bahwa Siapa Di balik Siapa yang Apa Ikut tes Dengan Peringkat Teratas Akan ditempatkan Di IKN Dengan Bonus Gaji yang dua kali lipat Fasilitas Wah Itu akan terdengar lebih Indah Sepertinya Kalau ini kan Jadi Seakan-akan Menakutkan Kan kita Kita lihat Orang-orang yang Di daerah-daerah Terpencil gitu Mau Walaupun bukan ASN Mengabdikan diri Untuk membangun Negeri tercinta ini Jadi Sekarang Sepertinya Di balik Kalau dulu Ditempatkan Di daerah Tertinggal Sekarang Oh iya Siapa yang Mau ditempatkan Di Ibu kota Negara Itu Kayaknya Kontrolasi Banget Tapi Kita percaya Bahwa kaum Pionir itu Akan mau Masih banyak Generasi muda Yang Ingin Membangun Tanah air ini Dari Manapun Dari Ibu kota Ataupun Dari Daerah Terpencil Terima Kasih Bung Kevin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bu Indra Dari Cirebon Selanjutnya Bapak Tasrik Usman Dari Banjar Pasin Pak Tasrik Selamat pagi Selamat pagi Mas Kevin Selamat pagi Mbak Kania Pagi Pak Tasrik Silahkan Pak Tasrik Baik IKN Bukan Bahan Ancaman Mbak Kania Kita Lihat Beberapa Waktu Yang Lalu PJ Gubernur DKI Tanpa Disadari Alam Bawah Sadar Menyatakan Bahwa Apabila Ada SN Yang Kurang Rajin Atau Berprestasi Maka Menyatakan Di Pindahkan Ke IKN Ini Sama Saja Konotasinya Bahwa IKN Menyeramkan Artinya Bertentangan Dengan Impian Yang Selama Ini Dikemukakan Oleh Presiden Bahwa IKN Itu Akan Menjadi Satu Ibu Kota Sayang Baik ASN Akan Terjamin Tetapi Ini Ucapan Dibawah Lam Sadar Nah Untuk Itu Kepada Presiden Republik Indonesia Yang Saya Hormati Pak Joko Widodo Masa Jabatan Presiden Itu Bahkannya Tinggal Satu Tahun Lagi Jadi Laksanakan Saja Semampunya Jangan Memaksakan Dan Terkesan Ambisius Karena Saya Yakin Dan Percaya Pak Prabowo Mas Ganjar Maupun Mas Anies Itu Tentu Sudah Tentang Kelanjut Tadi KN Karena Sudah Diundangkan Tetapi Kan Setiap Pergantian Kepemimpinan Tentu Punya Hak Mengkaji Apakah Sumber Pembangunan Itu Berdasarkan Dari Utang Luar Negeri Atau APBN Atau Investor Dari Luar Negeri Nah Kalau Kita Melihat Investor Yang Selama Ini Mundur Berarti APBN Yang Dibabankan Ketika APBN Dicurahkan Kesana Rakyat Kita Banyak Yang Miskir Banyak Yang Lapar Ini Harus Dipikirkan Kemudian Yang Berikutnya Saya Memberikan Contoh Mbak Kania Kami Di Kalimantan Selatan Itu Pindah Ibu Kota Provinsi Dari Banjar Masin Ke Banjar Baru Jaraknya Hanya 30 Kilo Itu 20 Tahun Mbak Kania Baru Jadi Ini Ibu Kota Provinsi Yang Dipindah Itu Sampai Sekarang Kantor DPR Kantor Korem Dan Polda Juga Belum Pindah Artinya Perlu Waktu Perlu Pemikiran Perlu Anggaran Perlu Jadi Jangan Sampai Pak Jokowi Menganggap Memindah Ibu Kota Negara Itu Sama Dengan Memindah Toko Mabeler Dari Satu Daerah Ke Satu Daerah Begitu Saja Terima Kasi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima Kasi Pak Tasrik Dari Banjar Masin Selanjutnya Pak Ramadhan Dari Jambi Pak Ramadhan Selamat pagi Selamat pagi Metro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan Pak Ramadhan Metro Selalu Memunculkan Berita-berita Yang menarik Hari ini Kita bicara IKN Menurut saya Jika Membangun Itu Berdasarkan Keinginan Inilah Jadinya Mindahkan Ibu kota Kecamatan Saja Perlu Waktu Makanya Oh ini Memindahkan Ibu kota Negara Dalam Waktu Yang Seseingkat-singkatnya Bisa Terlaksana Ini Memastikan Dibenak Pemimpin Kita Itu Membangun Berdasarkan Keinginan Dan Prestisi Maka Itu Yang dirugikan Adalah Rakyat Kecil 400 Triliun Uang Yang kita Tumpahkan Kesana Hasilnya Wallah Wa'alam Bisawab Maka Itu Harapan Kita Hari Ini Makanya Berdasarkan Fakta IKN Itu Investor Asing Tidak Ada Investor Lokal Pun Masih Pikar-pikir Ini Memastikan IKN Menurut Saya Tentu Merugikan Masyarakat Kecil 400 Triliun Makanya Untuk Itu Alangkah Baiknya Pemerintah Ini Dan DPR Membuat Target Waktu Bukan Satu Atau Dua Tahun Membangun IKN Itu Dalam Waktu 20 Tahun Dengan Waktu Dengan Dana 400 Triliun Itu Bisa 50 Triliun Per Tahun Jadi Dengan Begitu Rakyat Kecil Tidak Dirugikan Di Provinsi Saya Makanya Jalan Provinsi Itu Yang Baru Terselesaikan Hanya 58 Selebihnya Belum Terselesaikan Artinya Ekonomi Kita Ini Masih Harus Dibenjut Dengan Uang Yang Besar Petani Kita Masih Banyak Yang Miskin Rakyat Kita Masih Banyak Yang Miskin Kepemerintah Pusat Mendahulukan Pembangunan IKN Sungguh Menyedihkan Bagi Masyarakat Kecil Akan Rumput Makanya Terima Kasih Metro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih Pak Rahmat Dari Jambi Selanjutnya Pak Sandi Dari Jakarta Timur Pak Sandi Selamat pagi Selamat pagi Metro TV Selamat pagi Metro TV Selamat pagi Metro TV Yang pertama Saya mau Nanggapi dulu Ini Pernyataan PJ Gubernur Saya Lihat Beliau ini Kasian Sebenarnya Kurang Cerdas Kurang bijak Dan bisa-bisa Otoriter Karena Dia akan Memastakan Orang Yang kedua Bisa juga Sebenarnya Mungkin Dia cerdas Tapi Dia kemudian Menjadi Mengoposisi Tershadap Pak Jokowi Pak Jokowi Punya mimpi besar Kok tiba-tiba Dia mau buang Orang-orang Yang jelek Ke sana Nah Saya sarankan Kepada Papa Presiden Kalau mau Ada perubahan Ini dulu Yang diganti Ini kasihan MPJ Ini sudah Membuat Blunder Yang luar biasa Yang kedua Saya mau Bilang Soal IKN Terlepas Dari Kelihatannya Perintanannya Tidak Bagus Tidak Komprehensif Tetapi kan Sudah menjadi Undang-Undang Saya Menyarankan Barangkali Pemerintah Berikut Kalau Memang Tidak Upaya Perpu Atau Menghentikan Saya Kira Jangan Dihentikan Saya Sarankan Barangkali Dari Menggelontorkan Puluhan Triliun Dikasih Target Satu Tahun Anggaran Ini cukup Satu Triliun Karena Memang Membangun Kota Pengalaman Menunjukkan Di Negara-negara Yang Kayapun Yang Tidak Miskin Yang Tidak Banyak Utang Seperti Kita Indonesia Itu Lama Malaysia Brasil Wama Jadi Memang Harus Ada Target Seperti Tadi Saya Sepakat Mungkin Ada Target Waktu Dan Anggarannya Jangan Dikelontorkan Mau Dikejar Karena Proyek Proyek Itu Banyak Untungnya Apalagi Infrastruktur Ini Ngeri Bahaya Ngeri Sedap Untuk Itu Tetap Lakukan Kualitasnya Bagus Kalau Dikejar Itu Kualitas Jelek Bisa Jadi Seperti Proyek Pada Umumnya Tiga Bulan Retak Tidak Seperti Proyek Belanda Coba Lihat Disana Presiden Sekarang Berapa Ratus Tahun Masih Tetap Ganteng Gagak Tidak Sama Dengan Proyek Sekarang Orientasinya Proyek Mencari Fulus Nah Untuk Itu Kembali Saya Kira Harus Kembali Direncanakan Khususnya Penganggarannya Jangan Mengejar Mimpi Yang Utopia Yang Tidak Jelas Tetapi Kejarlah Mimpi Dengan Jelas Bertahap Kasi Anggaran Yang Yang Karena Kita Masih Banyak Butuh Anggaran Luar Biasa Rakyat Masih Susah Makan Susah Dari Pekerjaan Oke Baik Terima kasih Pak Sandi Dari Jakarta Timur Kamu sudah Menangkap Poinnya Pemisah Jangan Kemana Mana Editorial Medi Indonesia Akan Kembali Sajid Berikut ini Kembali Bersama kami Di Editorial Media Indonesia Bahkan Dari Penelpon kita Di segmen Sebelumnya Ada dua hal Yang mereka Tanggapi Yang pertama Mengenai Pernyataan Dari Heru Budi Hartono Disayangkan Kenapa Kemudian Bisa Keluar Begitu Ancaman Itu Dari PJ Gubernur DKI Jakarta Harusnya Bisa Disampaikan Dengan Cara Yang lain Kalau Misalnya Mau Memotivasi ASN Untuk Berkinerja Dengan Baik Yang kedua Kemudian Mengenai IKN Itu Sendiri Mungkin Karena Proyeknya Terkesan Terlalu Diburu-buru Mungkin Itulah Yang kemudian Membuat Semua Orang Masih Belum Paham Mengenai Urgensi Pemindahan Butuh Waktu Lama Apalagi Kalau Ibu Kota Negara Begitu Kurang Lebih Ada Tanggapan Mengenai Pernahuan Kita Kalau Melihat Dari Tanggap Ini Kalau Saya Melihatnya Seperti Ini Kali Mungkin Untuk Bicara Mengenai Apa Yang disampaikan Oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Saya Rasa Pasti Apakah Itu Jeritan Hati Yang Paling Dalam Tapi Yang Pasti Soal Perencanaan Pemindahan Ibu Kota Ini Kan Kita Tidak Hanya Sekedar Membangun Infrastrukturnya Membangun Jalannya Membangun Gendungnya Membangun Fasilitasnya Dan Fasilitas Umumnya Dan Lain Sebagainya Tapi Juga Adalah Pemindahan Orangnya Itu Yang Selalu Menjadi Pertanyaan Bahkan Investor Sekalipun Siapa Yang Akan Pindah Kesana Seperti Yang Kita Ketahui Di Tahap Awal Yang Akan Pindah Duluan Itu Adalah ASN Dan Rencananya Sebenarnya Sudah Cukup Kemarin Disampaikan Beberapa Kali Bahwa Ada Rencana Pemindahan ASN Itu Di Awal Tahun 2024 Bahkan Sampai Dengan Pertengahan Memang Secara Berkala Dari Jumlahnya Sudah Jelas Berapa Banyak Yang Yang Pindah Kementerian Mana Saja Yang Pindah Pembangunan Gedung-gedung Disana Kalau Kita Melihat Progresnya Itu Sudah Terlihat Direncanakan Dengan Lebih Matang Dikatakan Bahwa Yang Namanya IKN Ini Sudah Menjadi Undang Memang Tetap Harus Dilaksanakan Apalagi Kemudian Anggarannya Itu Juga 20% Jadi Dari 499 Triliun Rupiah Yang Dibutuhkan Untuk Membangun IKN Ini Hanya 20% Yang Nanti Ditanggung Oleh APBN Jadi Sekitar 90 Triliun Yang Kita Ketahui Yang Sudah Diketok Palu Sampai Dengan 36 Triliun Rupiah Nah Kemudian Tadi Sempat Disampaikan Apa Sebenarnya Yang Bisa Dilakukan Oleh Presiden Satu Tahun Kedepan Ini Kan Sisa Pemerintahannya Tinggal Satu Tahun Lagi Nah Yang Kemudian Tadi Disampaikan Adalah Apakah Bijaksana Untuk Mempercepat Segala Sesuatunya Itu Harus Dilsesaikan Seperti Yang Direncanakan Artinya Mungkin Saja Kan Banyak Yang Mengatakan Investor Sekarang Investor Asing Tidak Masuk Karena Masih Menunggu Hasil Pemilu Dan lain Sebagainya Mungkin Saja Capres Capres Yang Mendatang Ini Punya Visi Yang Agak Sedikit Berbeda Begitu Bukan Soal Menghentikan Tapi Soal Bagaimana Perencanaannya Begitu Agar Lebih Matang Saja Begitu Karena Seperti Yang Tadi Disampaikan Oleh Beberapa Penelpon Juga Mengatakan Bahwa Sebagai contoh Misalnya Pemindahan Ibu Kota Banjar Masin Ke Banjar Baru Saja Membutuhkan Waktu Sekitar 20 Tahun Disampaikan Seperti Itu Yang Disampaikan Oleh Salah Satu Penelpon Kita Jadi Memang Tidak Mudah Karena Kalau Kita Bicara Soal Ibu Kota Lagi Lagi Ini Tidak Hanya Soal Pembangunan Infrastruktur Tapi Pemindahan Perangkatnya Perangkat Orangnya Dan Kembali Angka Angka Lebih Baiknya Apabila Bisa Dilakukan Dengan Lebih Cerdas Dan Lebih Bijaksana Kedepannya Agar Tidak Menimbulkan Polarisasi Di Tengah Masyarakat Karena Lagi-lagi Penelpon Mengatakan Bahwa Akhirnya Mempertanyakan Soal Prioritas Bukan Di Tengah Prioritas Pembangunan Yang Sekarang Paling Dibutuhkan Misalnya Soal Apangan Pekerjaan Soal Kemiskinan Padahal Kalau Kita Melihat Konsep Dari IKN Sendiri Misalnya Salah Satu Target Itu Bagaimana Penduduk Di IKN Nantinya Pada Tahun 2035 Itu Dikatakan Tingkat Kemiskinannya 0% Itu Salah Satu Target Yang Dicapai Dengan Pembangunan IKN Ini Jadi Sebenarnya Mimpinya Sangat Luar Biasa Tapi Sekarang Yang Menjadi Pertanyaan Soal Keberlanjutannya Jadi Dikatakan Bahwa Mungkin Perlu Pencanaan Yang Lebih Cermat Lebih Mantang Dan Mungkin Lebih Realistis Saya Tidak Tahu Tapi Ini Semuanya Adalah Masukan Dari Pemirsa Pemirsa Kita Yang Tentunya Punya Kepedulian Tentang IKN Ini Baik Makanya Kita Lihat Nanti Terima Kasih Terhadir Pada Pagi Selamat Pagi Selamat Pagi Pemirsa Proyek Yang Digadang Menjadi Legasi Presiden Jokowi Bisa Runtuh Oleh Gerbang Olok-olok Bagi Publik Bahwa Calon Ibu Kota Negara Itu Dibuat Untuk Menampung Para Pemalas Kalau Lingkaran Kekuasaan Saja Masih Memandang IKN Setengah Ragu Macam Mana Pula Dengan Publik Terima Kasih Anda Telah Menyaksikan Editorial Media Indonesia Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Ser vern Terima Terima Delah Jangan Terima Dengas Jangan Sel Jangan Terima kasih.